Pemilik Sain Capricorn adalah mereka yang lahir pada tanggal 22 Desember hingga tanggal 19 Januari. Perelemen bumi atau tanah dan dinaungi oleh planet penguasanya Saturnus. Capricorn adalah Zodiac yang kelahirannya menandakan dimulainya awal musim dingin. Etos kerja seorang Capricorn tidak dapat dibandingkan dengan Zodiac lainnya, hingga julukan workaholic atau kecandu kerja melekat pada para pemilik Sain Zodiac satu ini. Mereka bahkan tasungkan jika harus bekerja seharian penuh demi memberikan hasil yang maksimal. Disiplin dan terorganisir, mereka yang berzodiac Capricorn memang bukan terlahir sebagai sosok pemberontak apalagi kontroversial. Para pemilik Sain Zodiac ini penuh perencanaan. Segala sesuatunya telah dipikirkan secara matang dan diatur dengan baik agar dapat terlaksana secara maksimal. Tak jarang, para Capricorn dianggap sebagai pribadi yang terlalu kaku dan serius karena sifatnya yang satu ini. Karena terlahir dengan sifat seperti inilah, maka Capricorn mampu mencapai kesuksesan, baik dalam pendidikan maupun karir. Para pemilik Zodiac Capricorn adalah pribadi dewasa yang tak mudah kehilangan kendali atas emosinya. Sifat dewasa yang ada pada setiap individu berbintang Capricorn menjadi salah satu hal paling istimewa, dan sisi kedewasaan seorang Capricorn sangat terlihat jelas dari bagaimana ia berpikir sebelum bertindak menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya, memberikan pendapat maupun saran yang bersifat sangat netral, serta kemampuannya mengendalikan emosi. Memang, Capricorn tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai sosok penyabar. Namun, mereka jarang menunjukkan kemarahannya secara terang-terangan, apalagi hingga meledak-ledak. Maka tidak sedikit orang-orang di sekitar mereka, yang menjadikannya sebagai senior panutan atau kakak yang selalu dapat diandalkan. Menjadi sensitif, adalah sifat Zodiac Capricorn yang paling tidak diketahui oleh banyak orang. Sangat keras kepala, dingin, judes, sombong dan tidak peka. Menjadi kata sifat yang seringkali diutarakan orang-orang terhadap Capricorn saat pertama kali bertemu dengannya dan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para Capricorn terhadap penilaian tersebut. Namun, dibalik kata judes, sombong maupun dingin, sebenarnya Capricorn adalah pribadi yang sensitif. Perasaan Capricorn dapat dengan mudah tersakiti dan menjadi melankolis. Meski begitu, para Capricorn tidak pernah menunjukkannya secara langsung di depan umum. Bahkan, seorang sahabat terdekat pun sulit untuk mengetahui sedih yang sedang dirasakan Capricorn jika ia tidak diberitahukan. Realistis dan kritis adalah sifat identik yang sulit ditemukan pada Zodiac lain selain Capricorn. Bisa dibilang, sifat Capricorn ini merupakan pelengkap dari semua sifat-sifat istimewa dan unik dari sains Zodiac ini. Meski mempunyai sifat sensitif, Capricorn adalah sosok realistis dan sangat kritis. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Capricorn untuk menyudahi rasa sedihnya. Biasanya, para Capricorn lebih memilih untuk melanjutkan kegiatan yang produktif daripada harus merenung dan menyesali yang sudah terjadi. Dan inilah prediksi horoskop atau ramalan Zodiac Capricorn di bulan Mei tahun 2023. Selamat menonton semoga bermanfaat dan bisa membantu memotivasi kamu di bulan Mei ini. Namun sebelumnya, tidak ada salah dan ruginya untuk subscribe, like video ini agar channel sederhana ini bisa terus ada dan menghibur kamu. Terima kasih. Mengutip space horoskop, kontak secara langsung dengan alam sangat disarankan, karena terbukti sangat bermanfaat bagi pejuang mimpi sepertimu untuk mereleksasi saraf-saraf yang cukup tegang belakangan ini. Memiliki keinginan kuat untuk melakukan segalanya untuk pasangamu, walaupun terkadang tidak peduli seberapa keras kamu mencoba dan itu mungkin masih juga belum cukup untuknya. Yang terbaik adalah membiarkan segala sesuatunya terungkap secara alami, karena menahannya dapat menyebabkan tekanan emosional yang cukup berat. Yakinlah si dia lambat laun pasti akan kembali bersikap hangat dan menyenangkan, maka tak perlu terlalu dimasukkan hati sikapnya yang dingin dan seakan tak peduli dengan kondisimu saat ini. Untuk lajang yang lahir di bawah sain zodiac ini, mungkin butuh waktu lebih lama untuk menemukan pasangan yang tepat, tetapi penting untuk tidak berkecil hati atau putus asa. Pada awalnya, hal-hal mungkin tidak terlihat menjanjikan bagi pasangan suami istri. Karena perbedaan pendapat dapat mengganggu kesehatan emosional. Namun paru kedua bulan Mei akan membawa perbaikan dalam kehidupan perkawinan. Gunakan waktu ini untuk bersantai dan tetap positif. Horoskop karir Capricorn diprediksi mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan para profesional. Pinggirkan egomu, gunakan feedback dari rekan kerja yang terpercaya sebagai input untuk memperbaiki diri. Untuk para Capricorn yang saat ini berniat untuk mencari tantangan baru atau saat ini mencari pekerjaan, kemungkinan kamu mendapatkannya sangat besar di bulan ini. Tetapi menemukan pekerjaan terbaik dan paling sesuai dengan pasionmu, agaknya terbukti menantang karena butuh lebih dari kesabaran untuk mendapatkannya. Di paru pertama bulan ini, para pebisnis yang bertekad untuk memenuhi rencana bisnisnya akan menemukan kesuksesan di akhir bulan, asalkan mereka tetap positif dan percaya diri. Namun, memulai usaha baru mungkin sulit karena terbentur masalah finansial yang dapat diselesaikan dengan dukungan seseorang di lingkup keluargamu. Sekalipun kecil yang namanya kewajiban tetap saja harus diselesaikan, namun kamu perlu mengambil keputusan besar sehubungan keuanganmu. Saatnya beranikan diri untuk mengambil langkah yang benar, bukan berdasarkan perasaan tidak enak hati. Jujurlah pada diri sendiri, kalau kamu tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Kesehatan Capricorn menunjukkan, bahwa kamu harus menjaga perut, karena kamu mungkin mengalami sembelit, reflux asam, sensasi terbakar, dan gejala terkait lainnya. Kamu harus memperhatikan kebiasaan makan dengan meningkatkan serat dalam makananmu, minum banyak air mineral, dan menghindari junk food untuk sementara waktu. Selain itu, kamu mungkin akan mengalami gejala seperti pilek dan batuk. Dianjurkan untuk menghindari makan makanan yang rumit dan memilih makanan yang sederhana dan mudah dicerna. Dalam kasus sakit tenggorokan, secangkir teh panas atau menghirup uap akan menjadi pengobatan terbaik. Bepergian dengan teman dan keluargamu untuk kesenangan batin rasanya akan terasa menyenangkan. Karena penempatan bintang-bintang sangat menguntungkan, diharapkan akan ada sedikit perjalanan yang kamu lakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Perjalanan ini akan sangat bermanfaat bagi kamu secara finansial, dan juga dapat meningkatkan peluang bisnismu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!